Motifnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau sehari-hari. Pertama di sebuah counter HP di jalanan Riau Sumber Sari, kemudian yang kedua di area parkir Masak, Sumpolan. Kejadiannya kami mendapatkan laporan pada tanggal 23 dan tanggal 25 Oktober telah dilakukan penyelidikan oleh tim dari Satresrim Poresember. Kemudian didapatkanlah tersangka AF yang berprofesi sebagai seorang gunung hororan di sebuah SDD Kumbosari. Terhadap tersangka pada saat dilakukan pengembangan ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan juga melakukan tindak pidana lain berupa penggelapan. Ini ada tiga unit laptop dari SD Kumbosari yang digelapkan oleh yang bersangkutan. Kemudian dari barang bukti ini sudah digadekan di sebuah penggadean dan bisa diketahui dari hasil keterangan saksi yang pada saat mengecek di tas milik korban ternyata ada surat gadenya dan saat ini sudah dilakukan penyelidikan oleh penyelidik. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 362 dengan acaman maksimal 5 tahun dan untuk perkara penggelapannya kita kenakan pasal 372 dengan acaman bidana 4 tahun. Mungkin itu ada yang mau ditanya kan? Motifnya Anda? Motifnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau bukan sehari-hari. Gaji selama jadi honorer berapa? Gimana? Jadi guru honorer. Gajinya. Gajinya. Nanti ditanyakan kah ini ya? Ke yang bersangkutan ya? Yang lain mungkin? Modusnya gimana, Dan? Yang bersangkutan biasanya muter-muter mencari sasaran. Pada saat menemukan sepeda motor yang kuncinya tertinggal, setelah dirasa aman, yang bersangkutan langsung mendekati kendaraannya, di starter, dihidupkan, langsung dibawa kabur oleh yang bersangkutan. Ini belum sempat kembali. Nah, kendaraannya belum sempat dijual, jadi masih digunakan oleh yang bersangkutan. Nyalain, Win? Ini laptop ini milik sekolah. Ya, ini milik sekolah, kemudian oleh yang bersangkutan, diambil satu-satu, dan digadikan. Cukup? Baik, terima kasih. Bapak Bidai, Tahu, Gua, Lidai, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.